PGAAP Bali Penyakit mulut dan kuku atau disingkat dengan PMK adalah penyakit infeksi virus yang bersifat takut dan sangat menular. Penyakit ini menyerang semua hewan berkuku belah atau genap seperti sapi, kerbau, babi, kambing, domba termasuk juga hewan liar seperti gajah, rusa dan sebagainya. Penyakit ini ditandai dengan adanya pembentukan fesi kelatau lepuh dan erosi di sekitar mulut, lidah, gusi, nostril, puting, dan di kulit sekitar kuku. Penyakit mulut dan kuku tidak ditularkan ke manusia, sehingga daging dan susuaman untuk dikonsumsi. Daging dan susu api yang dikonsumsi harus dengan pengolahan yang sempurna. Pengolahan ini penting demi mematikan virus yang terdapat di dagingnya, sehingga bisa diminimalisir masuk ke tubuh manusia. Selamat pagi Pak Eka. Selamat pagi. Niki, kegiatan apa Pak? Jadi hari ini kami dari BWBD Provinsi Bali, selaku Sekretariat Satgas Penanganan PMK, melaksanakan kegiatan disinfeksi di Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Selain untuk mencegah perkembangnya virus penyakit mulut dan kuku di wilayah Buleleng, kita juga melaksanakan sosialisasi mengenai penanganan kasus PMK bagi pemilik termas. Jadi kami harapkan yuk bersama-sama kita membasmi virus PMK, sehingga Bali terbebas dari penyebaran virus PMK di Bali. Maka penting bagi PGAP Bali infokan kepada Semeton semua bahwa, Semeton tidak perlu takut mengkonsumsi daging dan susu, tapi harus diperhatikan pengolahan daging dan susu dengan benar, sehingga virus menjadi inaktif. Dalam rangka memitigasi risiko kesehatan hewan dan lingkungan serta pengaruhnya pada aspek ekonomi, sosial dan budaya yang disebabkan wabah penyakit mulut dan kuku ini. Pemerintah Provinsi Bali telah membentuk Satgas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Provinsi Bali yang manat 4 PGAP Bali saat ini yakni BPBD Provinsi Bali ditunjuk sebagai tim disinfeksi penanganan PMK ini. Seperti saat ini, PGAP Bali bersama tim dari BPBD Provinsi sedang melaksanakan disinfeksi di lingkungan peternak yang ada di Kecamatan Banjar. Jalurnya sedikit agak kepelosok, jadi harus ekstra hati-hati. Jadi beginilah kegiatan disinfeksi penanganan penyakit mulut dan kuku kali ini. Terima kasih sudah menonton video PGAP Bali YouTube channel dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagar channel ini semakin berkembang. Tetap berdaya guna cipta kreatif. Terima kasih. Salam Rahayu. Jadi demikian video PGAP Bali YouTube channel kali ini. Tetap menekankan protokol kesehatan agar pandemi ini segera benar-benar berakhir. Terima kasih sudah menonton video PGAP Bali dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Salam Rahayu.